Kita sering sekali menjumpai dengan makhluk ke bumi yang satu ini, baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tapi kita tetap di dalam rumah aja, gengs. Seekor semut hampir di seluruh tempat dimanapun pasti ada dan tidak melihat tempat apakah itu. Salah satunya dimana ada yang manis, disitu pasti ada semut. Tapi itu juga tergantung dengan semut yang mana. Tahukah teman-teman bahwa seekor semut merupakan salah satu serangga yang memiliki sifat sosial? Bagaimana tidak, jika semut berjalan, pasti kebanyakan berkelompok atau berramai-ramai. Dengan kata lain selalu berketang royong dengan para semut-semut yang lainnya. Semut juga memiliki komunikasi yang baik dengan kawan-kawan semut lainnya, meskipun kita manusia juga tidak mengerti bahasa apa yang mereka gunakan. Tapi juga sebaliknya, seekor semut juga memiliki tempat tinggal seperti halnya manusia. Jadi jangan berpikir semut tidak punya tempat tinggal ya guys. Yang biasa dikenal oleh manusia adalah serang semut. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa seekor semut kalau berjalan yang bertujuan untuk mencari makanan selalu baris-baris, dan tak berjalan sendiri-sendiri? Kita bahas berikut ini. Setiap saat, para semut akan pergi untuk mencari makanan ke arah di mana ada makanan. Sayangnya semut tidak memiliki peta atau navigasi yang baik untuk kembali ke tempat asalnya. Mereka para semut bisa saja akan tersesat dan tidak tahu ke mana arah jalan pulang. Itu sebabnya seekor semut selalu bersama-sama dengan kawan semut yang lain. Jadi selalu bergantung pada semut-semut yang lain yang tidak bisa sendirian. Kenapa seekor semut selalu berbaris-baris? Karena agar tidak tersesat jalan untuk pulang, gengs. Lalu apakah semut yang paling depan berarti mengetahui jalan untuk pulang? Jawabannya adalah tidak. Justru semut yang berada di paling depan hanya mengikuti jejak purpa aroma kimia yang ditinggalkan sebelum pergi meninggalkan sarang. Seekor semut ini memiliki keunikan yaitu bisa mengeluarkan sebuah feromon untuk membentuk jejak di setiap jalan yang baru saja dilewatinya. Namun kalau hanya satu ekor semut saja bisa mengeluarkan feromonnya tidak terlalu kuat untuk semut itu sendiri. Tetapi dengan adanya para semut yang mengeluarkan feromon di tempat yang sama yang baru saja dilewatinya, aromanya akan semakin kuat. Dengan begitu aroma feromon yang kuat ini bisa membawa para semut itu kembali ke tempat sarangnya setelah mencari makanan. Terima kasih telah menonton!